Halo Besti, balik lagi sama channelnya Sise Asi Nah kali ini kontennya itu adalah konten lawas ya sebenernya Soalnya ini udah pernah yang aku bikin tapi memang resolusi kameranya gak sebagus yang sekarang Nah sekarang kita bikin yang provisional dan biar kalian tuh makin pinter bikin French twistnya di rumah Jadi lumayan kan kalo misalnya kemendangan atau mau pake kebayaan bisa bikin French twist sendiri tanpa ke salon Nah ini dia toolsnya apa aja Ada dua jepit besar Yang jepit kecil ini cuma ya pemanis aja kalo misalnya kekurangan Tapi yang tetep mainnya itu si jepit besar ini ya Terus ada kaca biar kita bisa lihat dari belakang seperti apa penampakannya Sisir sasak Terus ada hairspray, tresme Terus ada roll rambut untuk poni Terus ada hairspray hitam Yang kalo misalnya memang kantor kalian atau perusahaan tempat kalian bekerja tuh harus menggunakan hairspray hitam Nah aku rekomen kalian untuk coba si Kenny hairspray ini ya Dia gak rontok Eh gak rontok gak apa Gak Bukan rontok apa sih kalo istilahnya ini Luntur Gak luntur Terus gak Kalo misalnya kalian gak kerames dia kayak hairspray biasa aja cuma nempel aja di rambut Biasa kan ada hairspray hitam yang kalo kita gak kerames itu kemana-mana Ke bantal, ke spray, ke kupu Kalo kita ke garup, ke kunciran Jadi itu rese banget ya menurut gue itu hairspray Tapi kalo ini kalian harus coba Ini udah murah, bagus lagi ya kan Terus jangan lupa hair dryer Karena misalnya nanti kalo misalnya udah selesai rambutnya Biar poninya seperti talang air Nah itu perlu hair dryer untuk menghangatkan ya Oke kita eksekusi aja sekarang ya Ini kan kebetulan udah lama ya gak bikin rambut Maklum lagi cuti Satu tahun Cuti satu tahun Nah pertama-lama Kita tentuin dulu nih Garis rambut kalian tuh sebelah mana Terus Baru deh Disisir Dibentuk nih poninya Ya Kita roll rambutnya dulu Eh roll poninya dulu Biar gak kecampur sama rambut yang Akan di twist ke belakang Seperti itu besting Kita roll dulu Kalo gue lebih suka roll ke depan ya Tapi ada temen-temen juga yang memang suka roll ke belakang Ke atas I mean Ini gue roll ke dalam Udah Baru deh kita sisir nih semuanya ke belakang Sisir semua rambut ke bagian belakang Keliatan gak nih proses Apa aku muter begini ya Begini ya Ini segini Ya segini ya Biar orang-orang liat Udah yang pertama udah disisir nih ke belakang Baru kita puter nih Posisi tangan di atas Yang ini di bawah Puter gini ya Besti Tuh Baru lilit ke atas Tuh Nah baru kita pake nih kaca bagian Yah anjir Yah jepit gue Langsung ke bawah kaca lagi Oh udah deh Bisa bisa Yah Yah Kemana nih dia Tuh Udah keputar nih Kita urut-urut nih ke atas Biar apa Biar lilitannya tuh semakin sempurna Gila ya Pas rambutnya diwarna tuh kayak keliatan banget gitu loh Shape dari rambutnya Kalau pas rambut hitam kan kayak Ya udah gitu ya Disisir bisa Dipijit-pijit cantik juga bisa tuh tadi Terus Udah begini Nah ini kan udah kita puter nih Sempurna nih Bagus nih mulus Baru kita puter atasnya nih ya Besti Nih disininya Pangkal dari puteran itu Nih begini puternya tangannya ya Set 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 Nah ini masih ada ekornya Tarik Besti Tuh Pokoknya nih kita ngejepitnya di bagian atas ini Kelihatan gak ya com? Gak apa ya Nih ya Besti Ini udah fokusnya ke gue gak? Gak Nah ini Jepitnya disini nih Di pangkal atas nih Jepit Dirasa-rasa nih jepitnya Kuat atau enggak Meleset atau enggak Udah satu Biasanya ada yang pake satu Tapi kalo gue lebih firm pake dua Nih jepit lagi kiri-kirinya Eh kiri-kirinya Kiri kanannya ya jadinya ya Tuh Yang penting Puterannya itu Kuat Pegangan ya dia disini Oh Udah nih Udah gue rasa kuat Ini baru fokusnya ke kaca lagi ya Udah Udah dirasa kuat nih atasnya Baru kita sembunyiin nih ekornya Sembunyiin ekornya disamping Di dalam twistnya Tuh Masukin ke situ Tuh Udah Udah tersembunyi tuh dia disitu Kita coba Lihat lagi ya Tuh Udah masuk ke sini Baru Dari sini kita tarik ke depan Nih dari sini Baru kita tarik Anjir gue jadi gak bisa ngeliat kaca kan Ambil Nih Udah-udah fokus nih ke kaca Nih baru kita tarik dari sini Ke luar ya Tapi pelan-pelan nariknya Penuh perasaan Buat nutup si belokan-belokan tadi Jadi keliatannya tanpa Kayak tanpa tools gitu Tanpa jepitan jadinya Nah Jadi dia langsung nutup kayak gini ya Besti Tuh Kalau misalnya kalian perlu sisir Boleh disisir lagi Biar makin rapih nutupnya ya Nah Oke Baru kita lihat nih penampakannya dari belakang gimana Tuh Jangan cuma hati yang ditutup sempurna Rambut juga Besti Udah nih Cakep ya Rapi gak Mi? Rapi Rapi sekali Besti Udah Baru sih Kalau sebelum bikin poninya Gue selalu semprot dulu nih Biar dia firm dulu Semprot pakai hairspray Udah gue takut kena kamera ini juga Sedikit aja Yang penting firm dulu nih dia Oke Seampurna Nih Poni memang bagian dari yang terakhir yang gue kerjain ya Misalnya di bagian ini Kayak ada buntut bebek Atau ngerasa kurang rapi Baru kita kasih si jepit yang kecil-kecil ini tadi Tapi kalau misalnya kalian ngerasa gak perlu ya gak apa-apa juga Tapi kalau gue biasanya kalau misalnya agak keluar dikit Baru gue kasih jepit dikit Jepitnya tinggal masukin ke dalam twistnya lagi Jadi dia kayak lebih firm gitu loh dari bawah juga Gak akan copot nih Mau sampai landing London, Amsterdam Cucok Ya rapi ya Lihat nih anak rambut gue banyak banget dan gak pernah berhenti numbuh ya Soalnya apa? S3 marketing S3 marketing Ya udah oke Pakai hairdryer deh Buat ngebentuk si poninya Pastikan poninya di hairdryer sampe mateng ya Mateng disini tuh dia melengkung dengan sempurna Ini sepertinya udah mateng Kalaupun belum mateng kita matengin lagi ya Nah oke Nah inilah saatnya Kita buka ya Besti Fokuskan Kita buka set Begini set Di sisi set ke atas gitu Set Bukan dia ngangkat kan ya Nah disaat dia ngangkat begini Kita semprot lah baru pakai hairspray Tapi Kita pastiin dulu nih Landingnya yang cakep Baru kita semprot dari bagian dalemnya ya Oh ini talang air ceritanya Kita tahan dari dalem ya biar dia gak lepek Nah udah nih udah kita hairspray dari dalem Baru deh si ekornya ini kita sempilin ke belakang Tuh Besti Tetep dimasukin juga ya disini Jadi kayak gak ada ujungnya tuh rambut ya Ntar Tante liat dulu tuh Ini juga bisa dijepit atau disemprot pakai hairspray Misalnya kalian males pakai hairspray terlalu banyak Bisa pakai jepit Besti Kita jepit lagi ya Tuh biar poninya Tetep tersembunyi ya ekornya Di belakang rambut Tuh Besti Udah Tinggal disemprot hairspray deh Selebihnya yang anak-anak rambut yang Masih banyak bertebrangan Berterbangan Ngomong apa sih Ya semprot ya Eh langsung aja Kalau gue tuh aliran pakai hairspray dikit aja Yang penting udah nempel Soalnya sayang rambutnya Sayang hairspraynya Kalau lagi males keramas Sampai lagi Kegit tadi Lupa Lupa ada telinga orang yang mendengarkan ya Cucok Kita masukin lagi Gimana sih Kamu nakal banget sih Kan keluar satu Ih nyebeling banget Sumpah Nah ya Pinggir-pinggirannya baru kita rapiin lagi deh Besti Sip Tuh Masih cicok meong ya Ini Kalau misalnya kantor kalian Misalnya gak bolehin rambut boro warna Gak usah ya Gak usah Pokoknya pakai hairspray yang ini Apa liatin dikit ya Gak usah Gak usah ya Oh iya bener Oke seperti itu ya Besti Oke Dan diselesai Oke teman-teman Itu dia video Video yang sudah sangat proper ya Kali ini Untuk bikin French Twist Semoga setelah Menonton video ini Kalian makin jago bikin French Twist di rumah Kalau mau Acara Resmi Atau misalnya Mau pakai kebayaan Kondangan Kalian bisa pakai ilmunya ya Pokoknya Jangan lupa like subscribe And comment Jangan lupa share link ini Kalau memang Konten yang bermanfaat Jangan lupa nyalain lonceng-loncengnya Biar kalian tahu Konten terbaru dari Sisi Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Mwah Mwah Mwah